Pada video tutorial ini akan dijelaskan mengenai cara mengelola succession plan dan cara membuat kompetensi pada talenta performance. Melalui fitur ini, karyawan yang berpotensi untuk menempati key position atau posisi penting pada perusahaan di masa depan dapat teridentifikasi dengan lebih spesifik dan objektif. Talenta-talenta yang terpilih dapat dikelompokkan berdasarkan key position tertentu, di mana dapat dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kriteria-kriteria kesiapan mulai dari macam-macam kompetensi tertentu hingga jangka waktu kesiapan yang dibutuhkan. Sebelumnya, kita pelajari terlebih dahulu sekilas tentang succession plan. Pada talenta performance, pilih menu succession plan, maka Anda akan diarahkan ke halaman berikut, di mana terdapat daftar key position yang telah dibuat sebelumnya. Anda dapat view detail key position dengan klik ini, kemudian Anda dapat klik ini untuk memfilter daftar succession plan berdasarkan organization, centang, kemudian klik ini. Daftar pun berhasil difilter. Anda juga dapat melihat succession plan berdasarkan employee, dengan klik ini. Maka, table berubah menjadi daftar employee to nominate, atau kandidat-kandidat yang telah dimasukkan ke dalam key position tertentu. Klik tombol ini untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti promote, change readiness, view detail, atau remove from pool. Manfaatkan search bar di sini untuk mencari nama karyawan tertentu. Sebelum pindah ke bagian selanjutnya, untuk membuat succession plan, Anda perlu terlebih dahulu membuat kompetensi. Jika kompetensi belum dibuat, Anda dapat mengikuti bagian selanjutnya. Sedangkan jika Anda sudah membuat kompetensi, lewati bagian selanjutnya dan klik pada segmen terakhir di video ini. Pada halaman succession plan, klik ini. Maka, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Di sini terdapat tiga halaman form yang perlu Anda isi dan atur. Pertama adalah employment criteria atau kriteria-kriteria tertentu suksesor. Klik kolom ini untuk memilih key position, dan ini untuk memilih divisinya. Lalu, ini untuk memilih lama masa kerja, dan ini untuk status pekerjaan karyawan yang bersifat opsional, agar pada langkah selanjutnya, employee yang telah dijadikan suksesor terfilter. Jika sudah terisi semua seperti ini, klik tombol selanjutnya di sini. Pada halaman kedua, standar kompetensis, Anda perlu memasukkan standar kompetensi untuk suksesion plan yang akan dibuat. Pada penjelasan ini, karena Anda belum membuat kompetensi, halaman ini masih kosong. Untuk membuatnya, klik ini. Anda akan diarahkan ke halaman kompetensi, di mana Anda dapat membuat kompetensi item terlebih dahulu dengan klik ini. Isikan nama kompetensi item seperti skill apa yang diperlukan di sini, dan deskripsikan item tersebut di sini. Di sini merupakan skala rating dari 1 sampai 5, dengan deskripsi novice hingga provision yang dapat Anda ubah dengan klik ini. Jika sudah terisi, klik ini. Selain membuat item secara satuan, Anda juga dapat membuatnya secara massal dengan klik ini. Pada halaman ini, unduh template sheet kosongnya di sini. Jika file sudah terunduh, buka dan isi table sesuai kolomnya, termasuk ratingnya sesuai default yaitu novice hingga provision atau secara custom. Berikut contoh table yang sudah diisi. Unggah spreadsheet yang sudah diisi tadi di sini, lalu klik ini. Selanjutnya, buat kompetensi grup, yang mana dapat diisi dengan beberapa item kompetensi yang dibutuhkan untuk suksesor dengan klik ini. Isi nama grup kompetensi di sini, deskripsikan grup di sini, dan pilih kategori untuk grup ini, non, soft skill, atau hard skill. Selanjutnya, Anda dapat menentukan kompetensi item yang akan dimasukkan ke dalam grup dengan klik ini. Sebuah pop-up muncul dan Anda dapat mencetang checkbox untuk memasukkan kompetensi item apa saja yang perlu Anda masukkan ke dalam grup. Jika sudah sesuai, klik ini. Maka kompetensi item yang sudah diisi tentang tadi masuk ke dalam grup. Klik ini jika Anda ingin menghapus kompetensi dalam grup. Namun, jika sudah sesuai, klik ini. Kompetensi grup berhasil dibuat. Selanjutnya, Anda dapat membuat assignment pada halaman ini. Pada assignment, Anda dapat menetapkan kompetensi ke job position dan menentukan standar skor untuk job level di posisi tersebut. Klik ini untuk membuat. Isikan nama assignment di sini, lalu klik kolom ini untuk memilih job position. Maka pop-up muncul. Anda dapat memilih job position yang ingin ditetapkan kompetensinya. Untuk mempermudah Anda memilih, klik checkbox ini agar list menunjukkan posisi pekerjaan yang eligible saja, yaitu merupakan job position yang belum pernah ditetapkan kompetensi sebelumnya. Kemudian, klik pada job position yang ingin Anda tetapkan kompetensinya. Contohnya, kedua job position ini, lalu klik ini jika sudah sesuai. Anda akan kembali ke halaman ini. Pilih kompetensi grup yang telah Anda buat sebelumnya dengan klik ini. Pilih job level di sini, sebelum menetapkan standar skor untuk level di dalam job position, lalu masukkan daftar standar skornya di sini. Anda dapat memilih satu grup saja atau beberapa. Klik tombol ini untuk menambah kompetensi grup dan klik ini untuk menghapusnya. Lalu klik ini untuk menambahkan job level dan klik ini untuk menghapusnya. Setelah informasi yang diisi sudah sesuai, klik ini. Maka, assignment berhasil dibuat. Namun, jika Anda perlu mengedit atau menghapus assignment, Anda dapat klik ini lalu pilih tindakan yang ingin Anda lakukan, yaitu edit atau delete assignment. Dan Anda dapat mengulangi dan melanjutkan mengisi form create succession plan tadi. Lebih jelasnya akan ditunjukkan pada segmen selanjutnya. Buka menu succession plan pada talenta performance, lalu mulai buat succession plan baru dengan klik ini. Maka, Anda diarahkan ke halaman ini. Di sini, terdapat tiga halaman form yang perlu Anda isi dan atur. Pertama adalah employment criteria atau kriteria-kriteria tertentu suksesor. Klik kolom ini untuk memiliki position, dan ini untuk memilih divisinya. Lalu, ini untuk memilih lama masa kerja, dan ini untuk status pekerjaan karyawan yang bersifat opsional, agar pada langkah selanjutnya, employee yang akan dijadikan suksesor terfilter. Maka, pada halaman standard kompetensis, Anda dapat memilih melalui assessment type apa HRD akan melakukan assessment calon suksesornya. Jika memilih ini, secara otomatis kompetensi yang telah Anda tetapkan untuk key position yang dipilih sebelumnya akan muncul di table ini. Selain itu, jika proses assessment dilakukan menggunakan review cycle yang ada di talenta, hasil assessmentnya akan otomatis muncul di sistem ketika proses assessment selesai. Anda dapat pilih ini jika Anda ingin memasukkan assessment secara manual. Selain itu, Anda dapat memilih opsi ini jika proses assessment dilakukan oleh pihak ketiga, dan hasilnya dapat Anda input ke sistem nantinya saat succession plan sudah berhasil dibuat. Perlu Anda ketahui, setelah itu Anda dapat memilih job level dari key position yang sedang dibuatkan succession plan-nya. Jika sudah memilih pada table yang sudah eligible, maka Anda dapat memilihnya seperti ini. Untuk lanjut, klik ini. Pada halaman ketiga, pilih suksesor talent dengan klik ini. Sebuah pop-up muncul, dan Anda dapat mulai memilih karyawan yang Anda nominasikan sebagai suksesor atau kandidat untuk key position. Manfaatkan search bar untuk mencari nama karyawan atau filter untuk memfilter berdasarkan kategori tertentu seperti divisi dan lain-lain untuk mempermudah pencarian Anda. Contohnya, Anda memilih filter berdasarkan organization atau divisi. Maka, nama-nama karyawan pada divisi tersebut akan muncul pada daftar di sini. Klik pada nama karyawan yang Anda nominasikan, lalu simpan. Maka, nama karyawan muncul di sini, lalu klik ini untuk memilih jangka waktu kesiapan suksesor talent tersebut, contohnya 1 tahun. Select range ini bersifat opsional, dan Anda juga dapat mengaturnya setelah succession plan ini berhasil dibuat. Jika Anda salah memilih employee, Anda dapat menghapusnya dengan klik ini. Namun, jika data yang sudah Anda masukkan pada succession plan sudah sesuai, klik ini. Maka, succession plan baru berhasil dibuat. Anda sudah dapat melihatnya pada daftar succession plan di sini. Setelah succession plan terbuat, mungkin Anda ingin melihat atau mengedit rincian succession plan. Untuk melakukannya, Anda dapat klik tombol di sini. Jika Anda klik view detail pada succession plan yang baru saja Anda buat, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Anda dapat menambahkan suksesor talent di sini atau mengedit succession plan ini di sini. Anda juga dapat klik tombol ini untuk melakukan beberapa tindakan pada talent nominee seperti promote, edit readiness, view detail, atau remove from pool. Jika Anda klik view detail, maka Anda dapat melihat rincian kompetensi assessment milik suksesor talent tersebut. Seperti latest assessment atau hasil assessmentnya, dan skor hingga jarak jika dibandingkan dengan standar skornya. Di sini terdapat chart untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari employee. Ada juga goal analytics, review history per cycle, dan breakdown 360 by reviewer milik karyawan tersebut untuk mengalasi progres atau perkembangannya. Jika kompetensi assessment karyawan tidak sesuai harapan atau jika sudah memenuhi kriteria key position, maka Anda dapat melakukan beberapa tindakan di sini. Seperti membuat individual development program atau promosi. Demikian tutorial cara membuat succession plan dan cara membuat kompetensi pada talenta performance. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi talenta guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.